Di video kali ini, saya akan share cara riset produk di marketplace Shopee, dan kita mulai sekarang juga. Nah, kenapa sih saya riset menggunakan Shopee? Dari data-kata data tahun 2021 ini, Shopee adalah marketplace terbesar kedua setelah Tokopedia dengan jumlah pengunjung sebanyak 127 juta per bulan. Ia cukup mewakili pangsa pasar Indonesia untuk riset produk dan marketnya. Nah, dulu sekitar tahun 2017-2018, jualan di Shopee itu masih guri. Tinggal posting produk, kemudian tinggal nunggu pembeli datang sendiri secara organik. Nggak perlu pakai iklan, cukup manfaatkan fitur naikkan produk itu sudah bisa dapat orderan yang lumayan. Kalau sekarang, Shopee sudah mulai rame dan sesak dengan pedagang, jadinya jualan itu desel-deselan. Yang dijual mirip-mirip, terus saling adu harga. Dampaknya, jangankan produk kita itu bisa dibeli, bisa dilihat oleh calon pembeli aja itu sudah bagus. Bayangkan, menurut data riset statistik e-commerce tahun 2020 dari BPS ini, 95% pelaku usaha di Indonesia itu sudah melakukan transaksi penjualan e-commerce. Nah, ini artinya seluruh pelaku usaha ya, mulai dari UMKM hingga non-UMKM ya, 95%-nya itu sudah melakukan penjualan online ya. Dan sebanyak 25% ya, jualannya itu melalui marketplace. Nah, itu salah satunya adalah Shopee. Nah, ini tantangan buat yang baru mau memulai jualan di Shopee. Nah, kalau gitu apa solusinya? Solusinya ya, harus langsung iklan. Tapi, kalau sekedar pasang iklan ya, tanpa riset dulu, ya hasilnya belum tentu bagus. Nah, dengan riset produk dulu ya, minimal itu nanti bisa mengoptimalkan penjualan organik dulu ya, sebelum mulai beriklan. Terus, gimana caranya riset produk di Shopee? Yuk, kita mulai. Oke, teman-teman, kita akan riset produk di marketplace Shopee. Maka, untuk itu, teman-teman harus buka Shopee.go.id ya, jadi enak di desktop ya, atau PC, ya daripada di HP, karena lebih enak, fleksibel, dan lebih gede tampilannya yang pasti ya. Dan, karena kita mau riset produk, maka kita harus mencari apa yang dicari orang ya. Ingat, orang kalau buka Shopee, ya baik itu di aplikasi atau di website ya, itu mereka itu kalau buka Shopee, itu yang pasti kan bukan seperti social media ya, mereka biasanya ya, sudah tahu apa yang mau dibeli ya, atau sudah tahu apa sih yang mau dicari, barang apa, produk apa yang mau dicari. Nah, karena itu penting ya, untuk mencari barang apa sih yang paling banyak dicari di marketplace Shopee, terutama ya, itu melalui kotak pencarian ini ya, via search box ini ya. Nah, gimana cara nyarinya ya? Nah, teman-teman harus punya yang namanya seed keyword ya, seed keyword. Nanti, teman-teman juga perlu siapkan semacam Excel atau Google Sheet seperti ini, dikasih nama seed keyword. Kemudian, di sini ada kata kunci yang sudah kita siwatkan. Ini namanya seed keyword ya, atau keyword dasar ya. Ketika mau mencari sesuatu kata kunci, tentu kan kita perlu kata kunci dasar apa ya, yang mau digunakan untuk mencari lebih dalam lagi. Nah, ini namanya seed keyword. Nah, saya sudah buat file Google Sheet untuk seed keyword ya, kita kembali ke Shopee. Nah, misal tadi saya pilih kata kunci baju ya, nah ini adalah seed keyword. Kemudian, di sini ini ada pencarian kata kunci yang sudah banyak dicari oleh pengguna Shopee ya, tentunya. Ya, ini algoritmanya Shopee yang langsung menunjukkan kata kunci yang paling dicari ya, yang berkaitan dengan baju ya, yang banyak diketikkan oleh penggunanya Shopee. Nah, sekarang kita akan pakai metode alfabet namanya ya, kita akan mencari lebih dalam lagi ya, kata kunci yang lebih potensial ya. Jadi, kita tidak akan pakai kata kunci ini. Oke, kita akan, metode alfabet itu nanti kita mulai dengan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, makanya saya pakai Google Sheet, di sini nanti sudah siap A, B, C, D, E, F, G, ini sudah bawaannya Google Sheet atau Excel ya. Jadi, tidak perlu ditambah apa-apa, nanti teman-teman tinggal lihat saja caranya. Nah, sekarang saya akan mulai dengan A, ya tinggal ditambahin A. Nah, kemudian akan muncul baju yang diawali dengan kata kunci berikutnya, diawali dengan huruf A. Ya, seperti itu, misal B. Nah, maka seperti ini, kemudian C, kemudian D, E, dan seterusnya. Nah, karena kita mulai dari A dulu ya, alfabet ya metodenya, maka dari A. Nah, kata kunci yang muncul ini kita simpan dulu, di sini saya akan pakai screenshot saja, kita screenshot. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita buka. Nah, seperti ini. Kita copy URL-nya ya dari screen share ini saja. Kemudian kita paste di sini, ya. Nah, oke. Ini berarti untuk sheet keyword baju, ya sheet baju, kalau ini sheet pisau, jam tangan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tambahkan sendiri nanti sheet keywordnya tergantung mau jual produk apa. Ini baju. Nah, untuk sheet keyword dari A, saya copy di sini, paste di sini ya, untuk ini. Kemudian saya cari lagi yang B. Sorry, B. Kemudian saya screenshot lagi. Kemudian saya screenshot lagi. Oke. Oke, kita buka lagi, kita copy. Kita paste di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi yang C. Sorry. Kita screenshot lagi. Kemudian kita buka. Kita simpan lagi di Google Sheet. Nah, ini teman-teman bisa bikin seterusnya screenshotnya sampai terakhir ya, di huruf Z ya. Jadi misalnya, baju, ini kalau ada ya, kita Z, oh ada, baju Zumba ya. Kita screenshot. Nah, kita copy. Di sini. Tempel. Nah, ini misalnya teman-teman sudah semua ya, sampai alfabet sampai Z ya. Nah, itu nanti teman-teman sudah punya data dari macam-macam kata kunci ya, dari baju yang diawali dengan alfabet A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, kalau nanti teman-teman mau lihat, tinggal diklik aja ini ya, tinggal diklik ini ya, tinggal dilihat kata kuncinya apa. Nah, ini adalah kata kunci yang sudah dicari oleh pengguna Shopee ya, pastinya sudah dicari oleh pengguna Shopee ya, karena ini terbaca oleh algoritma Shopee. Jadi, kalau teman-teman pakai kata kunci-kata kunci ini ya, ini yang pasti sudah ada pencarinya di Shopee ya. Cuma, teman-teman mungkin ada pertanyaan nih. Tapi, gimana Om kita tahu berapa sih yang nyari per bulannya? Nah, kalau cuma sedikit. Nah, ini memang kelemahan dari metode ini ya, alfabet ini kalau kita mencari dengan metode ini, memang kita nggak akan tahu berapa sih yang mencari dengan menggunakan kata kunci berikut ini ya, salah satu ini. Kita nggak tahu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan fitur seller ya, fitur dashboard seller yaitu di iklannya. Ketika teman-teman mau pasang iklan, itu ada namanya tambah kata pencarian ya, khusus untuk kalau teman-teman membuat iklan pencarian ya, iklan pencarian di Shopee. Nah, kita akan manfaatkan fitur iklan pencarian ini di Shopee, di mana kita akan mencari keyword-nya. Nah, di sini misal saya akan pilih baju ade. Nah, kita pilih baju atasan wanita aja. Oke. Nah, kita akan ketik ke sini. Baju atasan. Nah, kita klik cari. Nah, misalnya teman-teman tentukan. Nah, di sini ada 149 ribu pencarian. Loh, ini sangat besar berarti. Untuk harga iklannya 3 ribu aja ya. Nah, ini volume pencarian ini adalah jumlah pencarian yang dilakukan pengguna berbeda ya, dalam 30 hari terakhir. Ya, artinya dalam waktu sebulan itu ada 149 ribu pencarian untuk kata kunci baju atasan wanita ini. Ya, ini artinya potensial banget ya. Di Shopee itu banyak, ada 140 ya, yang mencari dengan kata kunci baju atasan wanita di kotak pencarian Shopee ini. Nah, oke. Sekarang kita, kalau teman-teman misalnya sudah tentukan kata kunci baju atasan wanita ini, ya. Selanjutnya adalah ya, meriset. Reset kata kunci ini. Nah, ketika kata kunci ini diketikan, maka akan tampil nih hasil pencariannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana sih kondisi persaingannya. Nah, kalau kita lihat persaingan di sini, teman-teman bisa lihat harga jualnya. Nah, kemudian promo-promo apa yang dilakukan, yang digunakan oleh penjual-penjual lainnya. Kemudian gimana foto-foto produknya, dan produknya sendiri apa aja sih. Tapi kalau kita lihat dari persaingan di sini, ini minimal ada yang belum star seller. Artinya ada potensial, ya. Penjualannya baru sedikit, cuma 65, tapi sudah bisa muncul di halaman pertama. Ya, ini. Ini belum star seller, artinya persaingan ini juga belum star seller, ya. Artinya persaingan masih bisa dimainkan di sini, ya. Asal produk teman-teman bagus, foto produknya bagus, dan harganya sangat bersaing, ya. Bisa bersaing dengan mereka ini, yang ada di halaman pertama hasil pencarian untuk baju atasan wanita ini. Nah, ini, ini, sorry, ini belum star seller juga, nih. Ini bukan star seller, kemudian ini juga bukan star seller, ya. Ini bukan star seller, ini juga bukan star seller. Tapi penjualannya sudah gede-gede. Berarti memang, baju atasan wanita itu sangat laris di Shopee, ya. Nah, sekarang silakan teman-teman sesuaikan dengan produk apa yang mau dijual, ya. Jadi, kalau saran saya, pastikan riset marketnya dulu, ya. Produk apa yang paling banyak dicari dengan mengetahui kata kunci yang ada di Shopee, ya. Baru nanti teman-teman bisa cari produknya yang mau dijual, ya. Mungkin gitu, semoga bisa bermanfaat. Nah, itulah cara riset produk di marketplace Shopee yang bisa Anda praktekkan. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat buat Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.